PSIS Rekrut Paulo Gallifreyitas untuk kuota pemain asing ASEAN PSIS Semarang mendatangkan pemain asal Timor Leste, Paulo Gallifreyitas untuk satu slot pemain asing dari ASEAN. Pemain yang pernah merepotkan timnas Indonesia dalam ajang FIFA Matchday ini dikontrak setelah melalui serangkaian tes seperti tes medis dan tes fisik kondisinya terakhir saat ini. Hari ini kami umumkan rekrutan terbaru PSIS yakni satu slot pemain asing asal ASEAN, Paulo Gallifreyitas kami datangkan supaya di lini depan tambah kuat. Proses mendatangkannya juga sudah melalui prosedur dengan melaksanakan tes medis dan tes fisik seperti yang biasa kami lakukan. Gallifreyitas akan kami kontrak selama satu musim ke depan, selamat bergabung Gallifreyitas, semoga cepat beradaptasi dan membawa PSIS berprestasi di musim ini. Tutur CEO PSIS, Yoyo Sukawi pada Jumat, tanggal 2 Juni tahun 2023. Gallifreyitas sendiri merupakan pemain yang bisa bermain di beberapa posisi seperti sayap kanan atau kiri dan second striker. Sesuai pasport yang ia miliki, Gallifreyitas merupakan pemain asal Timor Leste dengan tanggal lahir 31 Desember tahun 2004 dan sudah memiliki caps bersama timnas senior Timor Leste sebanyak sembilan penampilan dan dua di antaranya menghadapi timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton!